Intro Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua Dimanapun saudara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semuanya Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru Akan menyampaikan renungan dengan judul di uji dan dimurnikan Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Surgawi, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami datang ke hadapanmu pada hari ini Dengan hati yang penuh rasa syukur dan kerendahan hati Kami ingin merenungkan tentang pelayanan yang kami lakukan Pelayanan yang terkadang terasa berat dan penuh dengan ujian Kami menyadari bahwa pelayanan kami bukanlah untuk mencari pujian dan pengakuan Dari manusia Melainkan untuk memuliakan namamu dan menyebarkan kasihmu kepada banyak orang Tuhan kami ingin agar engkau menguatkan kami Dalam menghadapi setiap ujian dan rintangan yang kami temui Dalam kami mengikut engkau dan juga melayani engkau Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat melayani dengan penuh kasih dan dengan keteguhan iman Bantulah kami untuk selalu fokus pada tujuan utama akan mengikut engkau dan melayani engkau Terima kasih Tuhan Melayani Tuhan dengan tekun dengan sungguh-sungguh dengan setia dan taat kepada Tuhan Namun bila keadaannya mulai berubah Ketika badai dan gelombang ganas menerpa bahtera kehidupan orang itu Tidak semua orang akhirnya mampu menjaga konsistennya Dalam melayani dan mengikut Tuhan dengan motivasi yang benar Karena itu segala sesuatu itu perlu diuji dan perlu dimurnikan Tujuan Tuhan dalam memurnikan dan mentahirkan umatnya Adalah supaya kita benar-benar bersih dari segala kenajisan yang masih tertinggal di dalam kehidupan kita Mari kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 7 Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana Yang diuji kemurniannya dengan api Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya Firman Tuhan yang kita baca ini berbicara tentang bagaimana iman kita diuji Iman kita dimurnikan seperti emas yang diuji dengan api Mengapa iman kita diuji? Allah menguji iman kita karena Tuhan ingin kita bertumbuh dan menjadi lebih kuat Ketika iman kita diuji kita dipaksa untuk bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah dan percaya kepadanya dengan lebih sungguh-sungguh lagi Api pencobaan membakar ketidakmurnian dalam iman kita Meninggalkan kita dengan iman yang lebih murni dan iman yang lebih kuat lagi Bagaimana kita menjadi dimurnikan itu? Ada banyak cara berbeda yang Allah gunakan untuk memuji iman kita Untuk memurnikan motivasi kita Terkadang Tuhan menguji kita melalui kesulitan dan juga melalui penderitaan Di saat-saat yang sulit inilah Mudah untuk kita kemudian meninggalkan Tuhan Meragukan Allah dan kemudian kita bertanya-tanya Apakah Tuhan benar-benar peduli kepada kita? Namun saudaraku Penting untuk diingat bahwa Allah itu selalu bersama dengan kita Bahkan ketika kita merasa sendirian menghadapi persoalan yang berat Tuhan menggunakan pencobaan menggunakan persoalan yang berat ini Untuk membuat kita lebih dekat dengan Tuhan Dan untuk mengajar kita bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan Saudaraku Allah juga dapat menguji iman kita Memurnikan iman kita Melalui keberhasilan Melalui kelimpahan berkat Dan melalui kesuksesan dalam hidup kita Ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik-baik saja Mudah bagi kita untuk menjadi sombong Dan akhirnya melupakan Allah Karena kita sibuk dengan kesuksesan kita Kita sibuk dengan perkara-perkara duniawi Dan kita mulai jauh dari Allah Namun penting untuk diingat bahwa semua berkat Semua kesuksesan yang sudah kita miliki itu Datangnya dari Tuhan Allah Bapak kita Dia menggunakan waktu-waktu kelimpahan ini Untuk mengingatkan kita tentang kasihnya Tentang kemurahannya Tentang pemeliharaannya Bagaimana kita tetap kuat diuji Baik ketika kita diuji dalam kelimpahan Atau ketika kita diuji dengan banyak tekanan dan persoalan hidup Ketika iman kita diuji Penting untuk kita tetap berdoa Merenungkan firman Tuhan Membaca firman Tuhan Dan kita selalu bersandar sepenuhnya pada Tuhan Firman Allah adalah sumber kekuatan Dan penghiburan dalam masa-masa yang sulit ini Dan doa memungkinkan kita untuk dapat berkomunikasi dengan intens Membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan Dan untuk kita menerima kekuatan dari Tuhan Penting juga untuk kita bersekutu dengan orang-orang yang seiman saudaraku Dengan orang-orang seiman lainnya Kita dapat menawarkan suatu dukungan Atau kita meminta dukungan Kita dapat saling mensupport antara satu dengan yang lain Saling menguatkan Dan kita dapat saling bertumbuh bersama-sama Mereka juga dapat membantu kita Untuk tetap fokus kepada Allah Dan fokus pada janji-janjinya Akhirnya Penting untuk diingat bahwa Allah itu selalu bersama dengan kita Apapun kondisi kita Dia tidak pernah meninggalkan kita Atau dia tidak pernah membiarkan kita Berjalan sendirian dalam hal-hal menghadapi perkara-perkara yang sulit Tuhan itu selalu setia Tuhan itu selalu mengasihi umatnya Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Proses pemurnian untuk perak dan emas Memang menyakitkan karena harus melewati peleburan api Tanpa proses ini Perak dan emas akan tetap seperti bongkaan batu yang tidak menarik Dan kurang memiliki nilai jual yang tinggi Tetapi apabila sudah melewati proses pemurnian Dan membentuk menjadi sesuatu Logam tersebut akan berharga sangat mahal Ketika kita sudah dalam keadaan murni Dan kita menjadi tahir dalam kehidupan kita Dan kita menjadi layak di hadapan Allah Kita menjadi pribadi yang berharga Mari kita baca Amsal 27 Pasal 21 Kuih untuk melebur perak dan perapian Untuk melebur emas Dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya Ayat yang kita baca ini Menggunakan analogi pemurnian logam Untuk menggambarkan bagaimana karakter seseorang itu Diuji dan ditampakkan Melalui berbagai situasi dan pengalaman hidup yang dia alami Proses pemurnian logam bisa jadi panas Melelahkan Bahkan menyakitkan Namun pada akhirnya Akan menghasilkan logam yang lebih murni Dan lebih berkilau Demikian pula Tantangan dan kesulitan dalam hidup kita ini Dapat menjadi proses pemurnian Bagi karakter kita Ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sulit Kita dipaksa Untuk mengandalkan kekuatan dan kebijaksanaan kita Dan kita dihadapkan pada pilihan Untuk tetap teguh pada nilai-nilai kita Atau kemudian kita menjadi menyerah Dan akhirnya menjadi kalah Meskipun prosesnya mungkin tidak menyenangkan Hasilnya itu dapat menjadi seperti emas yang murni Kita menjadi lebih kuat Lebih bijaksana Dan lebih tahan banting Kita belajar untuk memahami diri kita sendiri Dan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan kita Kita juga dapat menjadi sumber kekuatan Dan inspirasi bagi orang lain Yang sedang menghadapi tantangan yang serupa juga Mari kita baca Yesaya 48 ayat 10 Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau Namun bukan seperti perak Tetapi aku telah menguji engkau Dalam dapur kesengsaraan Saudaraku Kita tidak diuji dengan api Tetapi kita diuji oleh kesengsaraan Oleh penderitaan Oleh persoalan Oleh beban kehidupan Ayat ini mengingatkan kita bahwa Meskipun penderitaan itu terasa pahit Terasa berat Tuhan menggunakannya untuk maksud bagi kebaikan kita Seperti logam yang dimurnikan dalam api Iman kita pun diuji dan dikuatkan Melalui berbagai proses pencobaan yang terjadi Penderitaan membantu kita dalam banyak hal Yang pertama Melepaskan diri dari dosa dan kebiasaan buruk Api pencobaan membakar dosa Dan ketidakmurnian dalam hidup kita Seperti emas yang dimurnikan dari kotoran yang terkandung di dalamnya Hidup itu tidak selalu mudah Saudaraku Kita semua akan menghadapi Masa-masa sulit dan penuh dengan penderitaan Penderitaan ini bisa datang dalam berbagai bentuk Seperti penyakit Kehilangan sesuatu Kekecewaan yang kita alami Bahkan pengkhianatan dari orang-orang yang kita percaya Meskipun penderitaan itu terasa berat Dan terasa menyakitkan Alkitab mengajarkan bahwa penderitaan Dapat memiliki tujuan yang positif dalam hidup kita Jika anda saat ini sedang mengalami penderitaan Ingatlah bahwa anda tidak sendirian Tuhan selalu bersama dengan anda Dan Tuhan ingin menggunakan penderitaan yang sedang terjadi ini Untuk kebaikan anda Tuhan sedang memproses saudara Tuhan sedang membentuk saudara Berdoalah kepada Tuhan Dan mintalah Tuhan untuk membantu anda Dan melihat tujuan dari penderitaan yang sedang anda alami Percayalah bahwa Tuhan akan membawa anda melalui Masa-masa sulit ini dan Tuhan akan membuat anda menjadi lebih kuat Lebih dekat kepada Tuhan Yang kedua Ketika kita menghadapi kesulitan dan tetap percaya kepada Tuhan Iman kita akan semakin kuat Kita belajar bersandar pada Tuhan dan bukan pada kekuatan kita sendiri Terkadang kita merasa ditimpa berbagai rintangan dan kesulitan yang berat yang datang bertubi-tubi Satu masalah belum bisa kita selesaikan datang masalah yang baru Hal ini dapat membuat kita merasa sedih Merasa frustasi Dan bahkan kita mulai meragukan iman kita kepada Tuhan Namun Alkitab mengingatkan kita bahwa penderitaan ini bukanlah hal yang sia-sia Penderitaan dapat membantu kita untuk meningkatkan iman kita Meningkatkan keteguhan hati kita kepada Tuhan Penderitaan bukanlah hal yang menyenangkan Tetapi itu adalah bagian dari kehidupan kita Kita tidak perlu takut atau berkecil hati saat menghadapi penderitaan Sebaliknya kita harus menggunakannya sebagai kesempatan Untuk meningkatkan iman dan keteguhan hati kita hanya kepada Tuhan Ingatlah saudaraku bahwa Tuhan itu selalu bersama kita Dia akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan saat kita membutuhkannya Yang ketiga Mengembangkan karakter yang mulia Penderitaan dapat menumbuhkan kesabaran, ketekunan, kerendahan hati Dan kasih dalam diri kita Kita belajar untuk lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain Penderitaan bukanlah tanda bahwa Tuhan telah meninggalkan kita Tidak saudaraku Sebaliknya justru penderitaan itu adalah bukti kasihnya yang besar kepada kita Sehingga Tuhan berkenan membentuk kita melalui penderitaan yang terjadi Tuhan menggunakan penderitaan untuk membangun karakter kita Menjadi serupa lebih dengan Kristus Dan untuk mempersiapkan kita untuk menerima kemuliaan surgawi Oleh karena itu saudaraku Marilah kita hadapi penderitaan dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yang terakhir Nomor 4 Menjadi saksi bagi Tuhan Ketika kita melewati masa-masa sulit dengan penuh iman dan pengharapan Maka hal itu menjadi kesaksian bagi orang lain tentang kekuatan, kasih Tuhan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita Penting untuk diingat bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita Dan itu semua bisa menjadi kesaksian yang indah bagi orang lain Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Tuhan selalu memberi kekuatan kita Menghibur kita Dan menyertai kita Saudaraku yang diberkati Tuhan Proses pemurnian mungkin memang tidak mudah dalam menjalannya Tetapi hasilnya akan sepadan Ketika kita melewati tantangan dengan iman, dengan ketekunan Maka kita akan menjadi versi diri kita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih murni Ketika iman kita diuji oleh berbagai persoalan Kita dapat yakin bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu yang besar Sesuatu yang baik dalam hidup kita Penderitaan bukanlah hal yang menyenangkan Tetapi itu harus menjadi alat yang berharga Untuk membangun pertumbuhan rohani kita Jika kita meresponnya dengan iman dan ketaatan Maka Tuhan akan menggunakannya untuk membuat kita menjadi lebih berhasil Kita menjadi lebih siap dalam menerima berkat-berkat Tuhan Dan kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan Tuhan menggunakan penderitaan dan pencobaan ini untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi Jika kita tetap setia kepadanya Kita akan keluar dari pencobaan ini dengan iman yang lebih murni dan lebih indah lagi Haleluya Tuhan memberkati kita semua Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa Allah Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih atas kebenaran firmanmu yang sudah kami dengar pada hari ini Bapak yang maha pengasih Kami datang ke hadapanmu hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur Kami merenungkan firmanmu yang berbicara tentang pelayanan yang diuji dan dimurnikan Ya Tuhan Kami mengakui bahwa pelayanan kami seringkali diwarnai dengan kelemahan dan kekurangan Kami mudah terkuda oleh kesombongan, oleh ambisi pribadi dan juga rasa lelah dan rasa malas Kami pun seringkali gagal untuk melayani dan mengikut engkau dengan kasih dan integritas yang sejati Namun kami bersyukur karena engkau adalah Tuhan yang setia dan Tuhan yang penuh kasih sayang Engkau selalu menguji dan memurnikan akan pelayanan kami Agar kami semakin bertumbuh dalam iman dan ketaatan Kami percaya bahwa engkau melalui ujian dan pencobaan yang engkau izinkan terjadi dalam hidup kami Engkau sedang membentuk kami menjadi pelayan engkau Menjadi pengikut engkau yang lebih kuat, yang lebih efektif Ya Tuhan, kami mohon pertolonganmu agar kami dapat menjalani setiap ujian dan pencobaan ini Dengan iman dan keteguhan hati Bantulah kami untuk selalu fokus pada tujuan utama pelayanan kami Yaitu memuliakan nama engkau dan menyebarkan injil engkau kepada semua orang Kami berdoa agar engkau melimpahkan kasih, melimpahkan kekuatan dan melimpahkan hikmatmu kepada kami Bantulah kami ya Tuhan untuk dapat melayani dengan penuh semangat, penuh kerendahan hati dan tanpa pamrih Ya Tuhan, kami berserah diri sepenuhnya hanya kepada mu Pimpinlah kami dalam setiap langkah kehidupan kami Gunakan kami untuk menjadi alatmu dalam mewujudkan rencanamu yang agung bagi banyak orang Terima kasih Tuhan, roh kudus yang akan menolong kami Untuk kami sungguh-sungguh mau mendengarkan kehendakmu dan rancanganmu yang baik dalam hidup kami Tuhan berkatilah kami semua di sepanjang hari ini Dalam segala tugas dan aktivitas kami Dalam studi dan pekerjaan kami Dalam pelayanan kami Dalam usaha kami Dan dalam segala hal Tuhan akan berkati Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan Dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit Kami mohon jamahanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kuasa penyembuhan terjadi Dan engkau memberi kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit Tuhan jamahan dan lawatan engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam banyak pergumulan dan persoalan Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka Agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahanmu Tuhan berkatilah mereka yang hari ini berulang tahun Engkau tambahkan satu tahun lagi Terima kasih buat anugerahmu umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun Terima kasih Tuhan segala hormat pujian dan ucapan syukur hanya bagi namamu yang kudus Saudaraku mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada di surga dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Saudaraku bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Surgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Puji Tuhan Saudaraku semua Saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat Yang akan menuntun hidup kita semua Roh kudus senantiasa menolongmu Dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan Saudaraku Saya sangat senang sekali dan berterima kasih Jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda Agar mereka diberkati juga melalui renungan ini Terima kasih saudaraku Sampai bertemu kembali Sialu Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!